disentuh Ida Dayak, Guru Soekarno Putra menangis Putra Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra terekam turut diobati oleh sosok Ida Dayak yang viral di media sosial Belakangan ini nama Ida Dayak menjadi sorotan di kalangan warganet Pasalnya, Ida Dayak disebut bisa mengobati penyakit tanpa obat atau prosedur medis apapun Dalam narasinya disebutkan bahwa Guru Soekarno Putra memiliki permasalahan di tangannya yang sudah lama tidak bisa ditekuk Alhamdulillah tangan Mas Guru yang sudah lama tidak bisa ditekuk akhirnya setelah diobatin Ibu Ida bisa ditekuk dengan rasa sakit menahan diobatin beliau Terima kasih Ibu Ida Dayak yang baik dan santun orangnya, tertulis dalam unggahan tersebut Kemudian tangan sang seniman tersebut bisa kembali digerakan setelah disentuh oleh Ida Dayak Dalam videonya nampak Ida Dayak mempraktekan gerakan mengurut terhadap jari-jari Guru Soekarno Putra Terekam pula Guru Soekarno Putra yang menangis ketika tangannya itu diobati oleh Ida Dayak Guru nampak menutupi wajah dengan tangan satunya sembari menangis terseduh-seduh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.